Intro Tobat Brikjen Suparjo sebelum dieksekusi mati Kiprah Brikjen TNI Mustafa Sarif Suparjo sebagai salah satu perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berakhir nahas di ujung letusan peluru regu tembak Keterlibatannya dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 membuat namanya buruk di akhir hayatnya Dikutip dari catatan yang ditulis Hendro Subroto dalam buku berjudul Dewan Revolusi PKI yang dirilis pada 1997 seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat Mayor Infanteri Imam Santoso terbang ke Jakarta dari Kalimantan Barat bersama Suparjo Saat itu, Suparjo tengah ditugaskan di Kalimantan Barat sebagai Panglima Komando Tempur 2 di bawah Komando Mandala Siaga dalam kampanye ganyang Malaysia Akan tetapi, Imam justru menyaksikan Suparjo meninggalkan posnya untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 28 September tahun 1965 Suparjo sempat mengatakan kepada Imam alasan kepulangannya ke Jakarta adalah untuk memenuhi panggilan mendadak Tapi ternyata, Suparjo justru jadi salah satu pimpinan G30S 1965 Suparjo saat itu jadi wakil pimpinan gerakan tanggal 30 September tahun 1965 di bawah Komando Letkol Untung Syamsuri yang notabene memiliki pangkat dua tingkat di bawahnya Saya kira mulai malam ini saya harus membiasakan Sekalipun resminya saya ini Brigjen tapi dalam gerakan ini saya wakil Saudara Untung Perkenalkan saya Suparjo Untung Sukses Peristiwa Kelam G30S pun pecah Enam perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI Angkatan Darat diculik, dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur Sebelum peristiwa mengerikan itu terjadi Suparjo yang dikenal sebagai seorang prajurit tempur dan ahli strategi sempat memberikan pernyataan kepada Syam Kamaruzaman yang menduduki posisi sebagai ketua biro khusus PKI Pertanyaan Suparjo kepada Syam adalah mengenai rencana cadangan jika gerakan tanggal 30 September gagal Sayang, Suparjo tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan dari Syam Sebaliknya, Syam malah menggertak Suparjo dengan emosi karena ia terlalu yakin bahwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 tidak akan gagal Bung kalau begini banyak yang mundur Kalau revolusi sudah berhasil, banyak yang mau ikut Ucap Syam menjawab pertanyaan Suparjo Intuisi Suparjo sebagai seorang prajurit tempur ternyata benar Gerakan tanggal 30 September akhirnya gagal dan membuatnya melarikan diri dan bersembunyi Perlu diketahui, Suparjo adalah tokoh G30S yang tertangkap paling akhir di antara rekan-rekannya semisal Syam, Dipa Nusantara Aidit, dan Letkol Untung Perintah menangkap Suparjo datang dari Letjen TNI Suharto yang saat itu menjabat sebagai pangkostrat kepada Pangdam Lima Jaya, Brikjen TNI Amir Mahmud Brikjen Amir langsung bergerak cepat membentuk operasi intelijen dengan tim khusus bersandi Kalong Berkali-kali mau ditangkap, Suparjo selalu lolos Dinas sejarah TNI Angkatan Udara menulis Tepat pada hari Idul Fitri tahun 1967 Satgas Kalong mencium keberadaan Suparjo di rumah seorang prajurit Auri di Halim Intel gabungan bersama polisi militer Angkatan Udara menggerebek tempat itu Tak ada orang di sana Namun petugas curiga, karena menemukan kopi yang masih panas Jejak kaki di tembok mengarah ke atap dan KTP atas nama Mohs Sharif dalam kantong baju yang digantung Mereka yakin kali ini Suparjo tak akan lolos Letnan Rosyadi berteriak, ayo turun Kalau tidak saya tembak, terdengar jawaban dari atas Baik, saya turun Benar, sosok itulah Brikjen Suparjo yang selama satu setengah tahun mereka kejar siang malam Tim Kalong berhasil menangkap Suparjo di rumah seorang kopral TNI Angkatan Udara Sutarjo pada tanggal 12 Januari tahun 1967 Setelah tertangkap, Suparjo pun diadili di mahkamah militer luar biasa dan difonis hukuman mati Suparjo ditahan di rumah tahanan militer Cimahi Banyak tahanan lain yang terkesan dengan sikap Suparjo selama ditahanan Sebagai jenderal, dia tak mau diistimewakan Kalau dikirimi makanan, selalu dibagi rata untuk tahanan lain Suparjo juga suka rela menggosok seluruh toilet dan kamar mandi Saat keluarganya datang menjenguk untuk terakhir kali, Suparjo memberikan sepasang sepatu Bapak tak bisa memberi apa-apa Cuma sepasang sepatu ini untuk kenang-kenangan, kata Suparjo Sugiarto, salah satu putra Suparjo ingat Tanggal 15 Mei tahun 1970 Sehari sebelum pelaksanaan eksekusi Seluruh keluarga berkumpul terakhir kali dalam suasana hangat Waktu yang diberikan lebih lama dari biasa Yaitu 2 jam Saat itu ayahnya memberi nasihat dengan memegang sebutir apel Ia menyuruh anak-anaknya untuk memecahkannya dengan genggaman tangan Tentu tidak berhasil, setelah apel dipotong-potong, gampang dipecahkan Kalau keluarga sudah terpecah belah, maka kalian akan gampang dihancurkan Pesan terakhir Suparjo yang diingat betul anak-anaknya Semula Suparjo meminta agar eksekusi dilakukan dengan mata terbuka Tapi setelah dibicarakan dengan keluarga, niat itu urung dilaksanakan Saat itu Sugiarto sempat mengajukan permintaan terakhir Yaitu agar ayahnya mati secara gagah Keinginan Suparjo untuk mati dengan seragam kebesaran militer Jenderal Bintang 1 ditolak Dia akhirnya memilih pakaian serba putih Tanggal 18 Maret tahun 1967 Seluruh tahanan dipaksa masuk dalam sel lebih cepat Mereka tahu itu saatnya Suparjo dijemput tim eksekusi Sesaat sebelum dieksekusi mati regu tembak Suparjo sempat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan mengumandangkan azan dari sel penjara sebelum dieksekusi mati Pagi-pagi sekali setelah pelaksanaan eksekusi Mister Suaji, pengacara Suparjo, datang untuk memberi tahu keluarga Ia juga khusus menemui Sugiarto Ayahmu matinya gagah, katanya Sugiarto bangga, meski hingga kini ia mengaku tidak pernah tahu di mana kubur ayahnya Nasib Jenderal Muda ini berakhir tragis termakan hasutan Biro khusus PKI Mubu kembali Mubu kembali Mubu kembali Mubu kembali Terima kasih telah menonton!